Oke, kita lanjut pada ayat 7-11. Ayat 7-11, silakan yang mau menyampaikan catatannya. Baru kemarin kita bakas ya, cukup panjang lebar itu. Wah, siapa yang punya catatan? Sintan Mawon. Ijin Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Diyat Surat 100, Ayat 7-11, saya mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya manusia itu dalam hatinya sejak dalam lahirnya beriman kepada Tuhan dan membenarkan yang baik dan menyelisih yang buruk. Maka tugas kita dalam berda'wah, sesungguhnya adalah hanya mengajak kembali kepada jalan Allah. Sesungguhnya kita tahu bahwa saat menjalankan kejahatan atau keburukan, hati kita sadar itu salah. Tapi karena kecintaan pada harta hingga menutupi kebenaran. Dalam Surat Al-A'raf, yaitu tentang kesesiaan roh menjawab pertanyaan Allah dalam kandungan. Sesungguhnya roh sudah bersahatat akan taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat 9, 10, dan 11. Ayat ini tentang di hari kiamat. Tentang hari kiamat. Nanti apa-apa yang di dalam alam kubur, semua dikeluarkan. Semua dikeluarkan dari zaman Nabi Atam hingga zaman akhir zaman, yaitu hari kiamat. Dan apa yang ada dalam dada isi hati manusia, semuanya terbaca, terlihat, ditampakkan. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang ditutupi oleh Allah. Sungguh Allah maha teliti. Dalam keadaan kita, maha teliti. Dengan keadaan hatika, dunia, hingga akhirat. Dan surat Aram ayat 30. Sesungguhnya fitrah manusia itu dalam kebaikan. Dan tidak ada perubahan dalam diri manusia. Sesungguhnya kita di dalam tugas kita adalah dalam berdakwah. Tidak ada pemaksaan dan berdakwah hanya mengajak kembali kepada fitrah manusia. Dalam surat Ali Imran ayat 110. Sesungguhnya kita umat Islam adalah umat terbaik. Sesungguhnya kita umat Islam adalah umat terbaik. Yang selalu menyuruh amalah ma'ruh dan haimungkar. Beriman kepada Allah dan berdakwah mengajak kembali kepada Allah. Dengan lemah, lembut, dan haunan. Terima kasih ya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai ayat 11. Ada yang mau ditambahkan? Siapa? Dari paparan Bu Husnul tadi, mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Untuk pembahasan ayat 7-11. Banyak yang sudah disampaikan oleh Bu Husnul. Menegaskan saja bahwa manusia itu, A'udwillahimina syaitan wa'idu mismillahirrohmanirrohim, Bahwa manusia itu di dalam lukuk hati yang paling dalam, Itu ada blueprint antara kebaikan dan keburukan. Antara yang baik dan yang buruk. Karena apa? Roh sebelum dipiukkan ke dalam jasat, Itu sudah berjanji kepada Allah. Sebagaimana dipegaskan dalam Quran surat Al-A'roh, Ayat 172. A'udwillahimina syaitan wa'idu mismillahirrohim, Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang sulbi Anak cucu Adam keturunan mereka, Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, Seraya berfirman. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, Agar di hari kiamat nanti, Kamu tidak mengatakan, Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sata Allahulatim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, Semua manusia itu beriman. Sehingga tugas berga'wah, Itu adalah mengambil atau memanggil kembali Sesuatu yang berada di dalam lupuk hati yang paling dalam itu, Yaitu keimanan terhadap Allah. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan suci, Sehingga itu akan memprioritaskan Allah ketika dalam Bersikap dan bertingkah laku, Contoh dalam memilih pekerjaan, Kemudian dalam memilih pasangan hidup, Dalam memilih makan, Dalam memilih makan, minum, dan sebagainya. Selanjutnya, Gus Bauri juga menjelaskan pula bahwa Dalam berbuat ingkar atau berbuat buruk, Sebenarnya manusia itu mengetahuinya. Contoh, Seorang koruptor sebenarnya tahu bahwa Perbuatan itu melanggar aturan Allah, Akan tetapi karena kecintaan terhadap harta, Menutupi kebenaran aturan Allah tersebut. Kemudian, Kalimat sahadat, Selain sebagai portal masih Islam, Dan pernyataan bersaksi, Itu adalah kesaksian bahwa Allah itu adalah Tuhan kami, Dan Allah, Dan kami akan mengembang Allah, Dan bersumpah akan mengikuti Teladan Rasulullah. Dua makna itu. Kemudian selanjutnya, Sungguh pada yaumul isab nanti, Perhitungan Allah itu sangat teliti. Demikian tambahan, Kesuri dan tulur-tulur semua. Matur suun. Satakallah. Matur suun Pak Jo. Oke, Ayat 7-11 Sudah disampaikan oleh Bu Husnul, Lalu ditambahkan oleh Pak Suwarno. Mungkin ada yang nambahkan lagi? Silahkan. Berlanjut di ayat 8. Berlanjut di ayat 9. Yaumil idha bu'siromah fil kubur, Ketika dikeluarkan semua yang di dalam kubur, Ketika dikeluarkan semua yang di dalam kubur, Seperti dalam surat azal-zalah kemarin, Ketika bumi sudah... Ketika bumi sudah mengeluarkan bebannya, Mayat-mayat yang sudah... Mohon izin menambahkan untuk ayat 9, Ketika dikeluarkan semua yang ada di dalam kubur, Seperti dalam azal-zalah kemarin, Ketika bumi sudah mengeluarkan bebannya, Mayat-mayat yang sudah terkubur ratusan ribu tahun, Kemarin juga kita pelajari bahwa, Ada satu tempat bahwa tulang manusia itu ada yang tidak akan hancur, Dan menurut penelitian, Sekarang itu ada bagian tulang yang menimpan semua memori manusia. Lalu berkaitan dengan ayat 10, Wahus silamah fis sudur, Atau ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dadah. Jadi kalau ada yang dirahsiakan atau bohong, Maka nanti di akhirat akan diungkapkan semua. Pada yaumul hisab itu diteliti sekali, Ketika kemarin bicara apa, Tentang CCTV yang sudah diaktifkan sejak akhir balik. Sejak itulah manusia CCTV-nya diputar, Pernah ngerasani siapa, Seuzun apa, Semua diteliti tanpa Allah, Tidak akan melewati sekecil apapun itu. Selanjutnya, Kemarin juga ada pertanyaan, Dan jawabannya, Jadi setiap bayi yang lahir itu tertakdir baik atau terfitrah baik. Kemudian manusia diberi akal budi, Kalau hewan diberi animal instinct, Kalau binatang memakai itu untuk survival dan untuk bertahan hidup. Manusia selain itu diberi akal budi, Jadi manusia tidak bisa memilih, Tapi Allah tidak serta-merta menghukum begitu saja. Tapi Allah memberikan sepera waktu, Sejak manusia itu dilahirkan, Hingga akhir balik, Untuk tidak dapat dosa. Meskipun dia lahir dari Yahudi Nasrani, Tapi tetap bisa masuk surga, Selama tidak memasuki usia balik tersebut. Pertama, Sejak manusia lahir, Hingga punya kemampuan untuk mencari kebenaran, Maka harusnya, Manusia secara naluriah, Itu menggunakan akal budinya, Untuk mencari kebenaran. Yang kedua, Allah sudah menolong mereka, Dengan tiap seratus tahun, Allah mengirinkan putus pemerintah tunjuk. Wakuli umat rasul, Meskipun di Alaska, Itu pasti sudah pernah dikirim rasul di sana. Tugas tambahannya. Oke, Alhamdulillah. Sudah lengkap, saya kira. Tambahan dari Seberapa tulur tentang Ayat 1 sampai 11. Ada pertanyaan untuk Ayat 1 sampai 11? Oke, kalau tidak ada, Kita lanjutkan pada surat selanjutnya, Yakni surat Al-Khari'ah. Surat Al-Khari'ah, Ini surat Magiyah. Surat ke-serah 1, Ayatnya 11. Ayatnya 11.